Bismillahirrahmanirrahim bersama Om Hari perawatan kucing di rumah pecinta kucing kali ini Om Hari mau sharing kucingnya ini masalahnya gak mau makan pertama kalau kucing gak mau makan itu penciumannya terganggu jadi gak bisa mencium aroma makanan yang kedua cek ngulutnya pasti ada radang susah menelan kalau radang gusi merah jadi untuk itu Om Hari bikin video ini agar pecinta kucing tidak perlu khawatir atau panik tonton video dari awal hingga akhir agar kita dapat merawat kucing di rumah gak perlu khawatir, gak perlu heboh santai masa kritis 3 hari insya Allah kucing mau makan sendiri jika di video ini diterapkan secara benar oke selamat menyaksikan di hari pertama kucing gak mau makan ini om hari kasih happy cat record fairy karena sebelum minum obat sebaiknya perut kucing jangan kosong walaupun dia menolak tapi harus tetap disuapin walaupun sedikit-sedikit oke jika merasa cukup perutnya sudah masuk makanan kenapa harus happy cat recovery karena makanan ini dibuat untuk mempermudah mencerna jadi jadi pencernaan tidak perlu kerja keras dengan happy cat recovery ini setelah kucing tidak kosong perutnya terisi makanan bisa dikasih antibiotik D3 kenapa harus D3 karena kucingnya demam gak mau makan dan makannya harus disuapin kenapa karena kalau perut kosong kucing dari sakit demam biasa bisa naik level menjadi terserang virus ya karena perutnya kosong jadi virus mudah masuk ke tubuh kucing jadi pastikan perutnya tidak boleh kosong dan jangan sampai dehidrasi dengan happy cat recovery ini mengandung mineral nutrisi dan lengkap jadi cukup diberikan secukupnya saja setelah 1-2 hari tidak pipis dan pup akhirnya hari kedua kucing ini bisa pipis ya aromanya normal dan tidak ada dan warna kuning normal dan tidak berbahaya dan setelah itu dilanjutkan minum obat ya ini obatnya untuk radang karena gusinya merah ini hari kedua kucing masih belum makan tetapi mulai penciumannya mulai normal ya dilihat dilihat disini dia mulai tertarik dengan happy cat recovery yang om sajikan tetapi karena dia baru aroma hidungnya saja yang normal mulutnya masih ada radang terpaksa om suapin lagi ya menghindari perutnya tidak boleh kosong ini hari kedua belum ada pup hanya pipis alhamdulillah karena sudah dua hari kucing ini tidak pipis dan pup berarti kalau pipis mineral cukup ini adalah hari ketiga alhamdulillah kucingnya sudah mau makan ya jadi antibiotik itu diminum D3 itu diminum tiga hari 3D tiga hari D3 ya alhamdulillah masa kritis lewat pas hari ketiga perawatan kucing ini sudah mau makan sendiri artinya penciuman dan mulutnya sudah normal oke telapkan di rumah tidak usah panik jaga perut tidak boleh kosong dan jangan dehidrasi makanannya happy cat recovery dan antibiotiknya D3 atau D2 sesuai keluhan dari kucing oke jangan lupa follow subscribe like comment and share jika video ini bermanfaat buat pecinta kucing di seluruh dunia bye bye see you next time bersama om hari grooming kucing hey Hey, yeah, hey, yeah.